Alhamdulillah Sudaraku yang dikasih Tuhan dimanapun berada adalah sebuah kehormatan, kebanggaan bagi kita boleh beribadah kepada Tuhan, memuji, menyebab, memuliakan Tuhan. Oleh karenanya mari kita persiapkan hati pikiran kita, kita akan beribadah kepada Tuhan dan kita percaya Tuhan bertata di tengah-tengah pujian umatnya. Karena Tuhan Bapak kita adalah Tuhan yang bangga dan senang, dipuji, ditinggikan, diagumkan, dimuliakan, bahkan firmannya berkata, Tuhan Allah kita bertata di tengah-tengah pujian umatnya. Karenanya mari kita hampiri Tuhan dengan sukacita, dengan sebuah pujian, karya dari Pendeta Bertona Babang, pujilah Tuhan dari kitab Masmur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya Bih Tuhan, tunjilah dia, di tempat diri, tunjilah Tuhan, tunjilah Tuhan, syalaya layaknya, tunjilah dia, suara dengaranya. Tunjilah Tuhan, tunjilah Tuhan, yang di bumi, tunjilah dia, segala bangsa, tunjilah Tuhan, syalaya layaknya, tunjilah dia, suara dengaranya. Semua umatnya, baiklah semua, ciptaan Tuhan, yang di sorgadanya di bumi. Selalu memuji, selalu menyembah, namanya kudus dan kuliah. Haleluya puji Tuhan, baiklah semua, yang di sorgadanya di bumi, segala ciptaan Tuhan, pujilah Tuhan, syalaya baik, bahwasannya untuk selama-lamanya, kasih setianya. Sekali lagi kita naikkan puji ini dengan semangat, dengan nada yang dinaikan, pujilah Tuhan. Katakan puji ini dengan semangat, pujilah Tuhan, yang di sorgadanya. Katakan puji ini dengan semangat, pujilah Tuhan, yang di sorgadanya. Puji ini dengan semangat, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, puji ini dengan semangat, pujilah Tuhan. Kujilah Tuhan yang di bumi Kujilah Tuhan segala bangsa Kujilah Tuhan segala yang bernapas Kujilah Tuhan segala bangsa Baiklah semua Baiklah semua Cintaan Tuhan Yang disorgayanya di bumi Selalu memuji Selalu menyembah Namanya kudusan unia Baiklah semua Baiklah semua Cintaan Tuhan Yang disorgayanya di bumi Selalu memuji Selalu menyembah Namanya kudusan unia Namanya kudusan unia Namanya kudusan unia Nama Tuhan kita Kudus Agung Mulia Layak dipuji Disembah Ditinggikan Dimuliakan Dalam Segenap Hidup kita Kita akan persiapkan hati pikiran kita Untuk kita Ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan Dengan mengangkat Satu pujian Kembali Karya dari Pendeta Berton Hanya kau Yesus Atau Hanya Yesus Segalanya bagiku Karanya Lagu ini Boleh Mendegukan Menguatkan Bahkan Menyegarkan Rohani kita Karanya Karanya sama-sama Hanya kau Yesus, penolong yang senyap Yang selalu memberi pertolongan Hanya kau Yesus, pengharapanku Ku pasrakan seluruh hidupku Hanya kau Yesus Hanya kau Yesus, kekuatanku Yang selalu memberi kemenangan Hanya kau Yesus Menghiburanku Yang selalu memberi kedamaian Saat itu ku pujikan Lu sebaikan Dengan segenap hatimu Yesus, tujuan hidupku Hanya kau Yesus Penolong yang senyap Yang selalu memberi pertolongan Hanya kau Yesus Pengharapanku Pengharapanku Seluruh hidup Seluruh hidupku Pengharapanku Yang selalu memberi Pengharapanku Harta dan pendidik Hanya Yesus Hanya Yesus Hanya Yesus Terima kasih Terima kasih Untuk tuntunan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ayat yang ke-10 Ayat yang ke-10 Demikian bunyi firman Tuhan Sebab Karena kasih karunia Kamu diselamatkan Oda iman Itu bukan Hasil usahamu Tetapi pemberian Allah Itu bukan Dan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang Yang memegahkan diri Karena kita ini Buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan Pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau Supaya kita Hidup Di dalamnya Sejauh itu Pembecaan firman Tuhan Yang berbahagia Yang berbahagia adalah Setiap kita Yang mendengar Memperhatikan firman Tuhan Dengan baik Serta Memelihara Dan melakukannya Dalam hidup kita Hari lepas hari Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Dimanapun berada Dalam konteks bacaan kita ini Paulus Menuliskan suratnya Kepada jemaat Di Ephesus Paulus Menggariskan Ada tiga pekerjaan Yang dilibatkan Dalam suatu kehidupan Kristen Yang lengkap Seulang kembali Paulus Menggariskan Atau menuliskan Atau menuliskan Yang dilibatkan Suatu kehidupan Kristen Yang lengkap Lengkap itu bahasa lain Yang utuh Tolong menjadi surat Dan perhatian bagi kita Saya ulangi Tiga pekerjaan lengkap Dalam sebuah kehidupan Kristen Yang utuh Saya mau sampaikan kepada kita Begini Kehidupan Kekristenan yang kita hadapi Tidak boleh sepenggap Tidak boleh sebagian Tidak boleh menurut selera Kemauan Keinginan Keinginan kita Tidak boleh hanya sebatas Satu saja Atau dua saja Tidak bisa Bapak Ibu Saudara Ada tiga pekerjaan lengkap Dari Allah Dalam semua kehidupan Kristen Yang komplit Lengkap Utuh Dan ketika tiga pekerjaan Lengkap Allah ini Kita kehidupi Kita jalani Menjadi bagian yang terintegrasi Menyatu dalam diri kita Maka kita akan dibawa menjadi Orang-orang Kristen Yang dewasa Orang-orang Kristen yang bertubuh Orang-orang Kristen yang hidupnya Menjadi kesaksian Menjadi berkat Menjadi contoh Menjadi teladan Dan Yesus Pernah berkata dalam khutbah di mungkin Kita bisa menjadi efektif Efisien Optimal Maksimal Menjadi garam Dan terang Bagi dunia Kita bisa menjadi maksimal Menjadi saksi Kristus Kita bisa menjadi suratan Kristus yang terbuka Yang melalui tutur kata kita Melalui perbuatan kita Tingkah laku kita Apa yang kita perbuat Apa yang kita kerjakan Nama Tuhan Ditinggikan dan dimuliakan Dan karya Kristus bagi kita Bukan menjadi sesuatu yang Asal-asalan Atau sia-sia Oleh karena kita hidup Benar-benar sesuai dengan Tiga pekerjaan lengkap Allah Dalam kehidupan Kristen Yang benar Dan bertanggung jawab Sudara dikasih Tuhan Tiga pekerjaan ini Yang dikerjakan oleh Allah Dalam suatu kehidupan Kristen yang lengkap Tidak boleh Kita luput Dalam pengertian Doktrin Ajaran Pemahaman Dan dalam realita kenyataan Pengalaman kehidupan Tidak boleh Bapak Ibu Sudara Yang pertama Dan ini menjadi basic Fondasi Dari kehidupan kekristianan Yang membuat kekristianan Bukan sekedar agama Dengarkan baik Bapak Ibu Sudara Kristen bukan sekedar agama Memang salah satu agama resmi Yang diakui oleh negara Dan dilindungi undang-undang di negara ini adalah Agama Kristen Tapi saya mau serukan dan teriakkan Dari seluruh gereja Tuhan Orang-orang percaya Pengikut-pengikut Kristus Kristen Bukan sedangkal semiskin agama Kristen adalah Pilihan kehidup Dan salah satu yang menjadi ciri khas Yang membuat berbeda Antara kekristianan Antara kekristianan Dengan Di luar kekristianan Adalah Hal yang pertama ini Apa itu? Mari kita lihat dalam Epis Pasal 2 Ayat yang ke-8 Sampai 9 Dikatakan begini Dikatakan Pribadinya Namanya Karyanya Dengarkan baik Bapak Ibu Sudara Tidak ada manusia ajaib Yang pernah hidup dalam dunia ini Seperti Yesus Siapapun Sebesar sebanyak apapun Pengikutnya Dan ketopohannya Yesus Pribadinya menyelamatkan Namanya menyelamatkan Dan karyanya menyelamatkan Dikatakan disini Karena kasih karunia Kamu diselamatkan oleh iman Perhatikan baik Bapak Ibu Sudara Kasih karunia Itu perlu kita mengerti dan pahami Kasih karunia itu adalah Pemberian secara cuma-cuma atau gratis Kepada orang yang sebenarnya Tidak pantas Tidak layak Untuk menerimanya Perhatikan baik Tolong dengan memahami basic dan fondasi Seperti membangun sebuah rumah Fondasi ini perlu kita hayati Perlu kita mengerti Perlu kita renungkan Perlu kita kecap dan nikmati dalam hidup Kasih karunia ini bukan perkara gampang Sekalipun disini Definisi kasih karunia adalah Pemberian secara cuma-cuma Secara gratis dari Allah Kepada manusia yang berdosa Yang sebenarnya tidak layak menerimanya Itu kasih karunia Tolong jangan mengerti Kalau kasih karunia itu pemberian cuma-cuma Pemberian gratis Maka menjadi murahan Rendahan Mutuhnya rendah No Bukan Kasih karunia itu Pemberian yang teristimewa Yang terbaik Yang spesial Karena apa? Tuhan memberikan Secara cuma-cuma secara gratis Karena saudara dan saya Tidak pernah mampu Tidak pernah layak Tidak pernah dapat Untuk meraihnya Tapi diberikan secara Secara cuma-cuma Jadi Pekerjaan Allah Yang perlu diingatkan kepada kita saat ini adalah Dimana Allah Di dalam Kristus Melalui Kristus Berkarya Bekerja Untuk kita Allah Allah Bekerja Untuk kita Disini Tidak ada Andil manusia Iman itu Kita peroleh Memang Bisa kita mendapatkan Iman Melalui Mendengarkan Firman Tuhan Roma 10 ayat 17 berkata Jadi Iman Timbul dari pendengaran Dan pendengaran akan Firman Kristus Sudah Iman itu Timbul Muncul Keyakinan Percaya itu Muncul Itu kasih Karunia Dari Tuhan Kepada kita Dikatakan disini Perhatikan baik Itu bukan Hasil Usahamu Itu Bukan Hasil Pekerjaanmu Sampai dua kali Dikankan Itu bukan Hasil Usahamu Itu bukan Hasil Pekerjaanmu Ayat ini memberikan Konfirmasi Penegasan Kepada seluruh umat manusia Siapapun Baik yang sudah Percaya Perbuatan Baik Pekerjaan Baik Tidak Pernah bisa Memenuhi Standar Di mata Tuhan Tidak bisa Kalau kita Melakukan pekerjaan Baik Melakukan perbuatan Baik Enggak Pas Enggak Memenuhi Kualitas Standar Di mata Tuhan Tidak Bapak Ibu Sudara Bapak Ibu Sudara Mungkin bertanya kepada saya Pak Pendeta Apa argumentasi Anda mengatakan demikian Salah satunya ayat ini Karena kasih karunia Kita diselamatkan oleh iman Itu Mutlak Pemberian Allah Pemberian Grace Anugerah Kasih karunia Allah Bukan hasil pekerjaan kita Bukan hasil usaha kita Kalau Sudara dan saya Pada saat ini Bisa percaya Terbuka Menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat Bersyukurlah Banggalah Yakinlah Bersuka Citalah Dalam hidup ini Amen Amen 1 Korintus 12 Tiga berkata Tidak seorang pun dapat berkata terkutuklah Yesus Tidak seorang pun dapat mengaku Yesus Tuhan Kalau bukan Roh Kudus Yang berkarya Dalam diri dan hidup orang itu Dengarkan baik Berita firman Tuhan ini Kenapa orang-orang di luar sana Banyak mengkina Berendahkan deman Dan sebelah mata Yesus Kau manusia dipertuhan Siapa yang bertuhan manusia Kau manusia diangkat menjadi Tuhan No Bukan Sudara dan saya bisa mengaku dengan mulut Percaya dalam hati Yesus itu Tuhan Allah membangkitkan diri dari antara orang mati Itu mutlak karya Roh Kudus Sudara ku yang dikasih Tuhan Apa argumentasi berikutnya Bahwa keselamatan Hidup kekal Sorga yang mulia Itu bukan hasil usaha kita Itu bukan perbuatan baik kita Bukan hasil pekerjaan kita Dengarkan baik Kitab Yesaya Saya lupa ayatnya dimana Ada satu ayat mengatakan Kesalehan manusia Seperti kain kotor di mata Tuhan Perhatikan baik kain mati itu ya Bapak Ibu Sudara tolong fokus konsentrasi Kesalehan manusia Tolong ya Kesalehan Kekudusan Kebenaran manusia Seperti kain kotor di mata Tuhan Bukan kebenaran manusia Bukan kebenaran manusia Bukan kesalahan Bukan keberdosaan Yang seperti kain kotor di mata Tuhan Tidak Tapi kesalehan manusia Kekudusan manusia Kesucian manusia Seperti kain kotor di mata Tuhan Tidak pernah perbuatan baik manusia Kebenaran manusia Kesalehan manusia Itu memenuhi standar di mata Tuhan Inilah yang membuat berbeda Antara kekristianan Dengan orang-orang di luar kekristianan Jadi kekristianan itu Menunjukkan kepada kita Bukan kita yang berupaya untuk menggapai Allah Berkenan kepada Allah Memulihkan relasi hubungan dengan Allah Bukan Tapi Allah Di dalam kristus Melalui inisiatifnya Prakarsa Allah Karena begitu besar Kasih Allah ke dunia ini Sehingga Ia telah menggapai Ada yang tunggal Supaya malah siapa yang percaya Kepada ini dan minasa Melainkan beroleh ini Yang kekal Atas inisiatif Didorong oleh Kasih Allah Yang begitu panjang Lebar Tinggi dalam dan luas Atas kasih itulah Saudara dan saya Mengalami hidup yang kekal Mengalami Anugerah Keselapatan Saudara dikasih Tuhan Tolong ini pikir baik-baik Beritakan kebenaran ini Kepada anak-anak kita Suami kita Istri kita Jangan sampai pindah Dari Yesus Jangan sampai Tinggalkan Tanggalkan Yesus Jaminan Kepastian Keselamatan Hanya ada dalam Yesus Orang lain mungkin Mendengar ini Begitu eksklusif Tapi inilah kebenaran Firman Tuhan Salah satu Fondasi Bagaimana Allah Bekerja Dalam sebuah kehidupan Kristen yang komplit Dan lengkap adalah Allah Di dalam Kristus Bekerja Untuk kita Caranya Bagaimana Yesus Kristus Menggenami Pekerjaan ini Pekerjaan Allah Ini Di kayu sadik Apabila Kita percaya Kepadanya Ia Pasti menyelamatkan Kita Ini dia Jadi Allah Bekerja Untuk kita Sudahkah Bapak Ibu Menikmati pengalaman ini Kalau sudah Puji Tuhan Bersyukur bangga Lagi pada Tuhan Aku diselamatkan Bukan karena Hasil usahaku Aku diselamatkan Bukan kekudusan Kesalahan Kesempurnaanku Aku disempurnakan Bukan karena Perbuatan baik Aku diselamatkan Memperoleh hidung yang betal Bukan karena Hasil pekerjaanku Tapi karena Kasih karunia Tuhan Dimana Allah Dalam Kristus Bekerja Untukku Melalui Dia rela Mati di kayu sadik Dimana di kayu sadik Yesus berkata Tetelestai Sudah Selesai Sudah Genap Yesus berkata dalam Yohanes 4 E34 Sampai 36 Makananku ialah Melakukan kehendak Dia yang memutus aku Dan Menyelesaikannya Dan Memang bukan hanya Cakap benar Bukan hanya Omongnya benar Bukan hanya Bicara yang besar Tapi memang Yesus Yang berkata Makananku ialah Melakukan kehendak Bapak Yang memutus aku Dan menyelesaikannya Dan memang di kayu sadik Yesus berkata Sudah Selesai Sudara dikasih Tuhan Banggalah Bersyukurlah Bersuka citalah Pada kesempatan ini Kalau Engkau dan aku Kalau Keluargamu Suamimu Isterimu Anak-anakmu Keluarga besarmu Telah percaya Terbuka Menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat Maka kepastian Keselamatan Itu menjadi bagian yang Terintegrasi Menyatu dalam hidup kita Dan Itu Jaminannya bukan diri kita Tapi Tuhan yang menjaminnya Sesuai dengan Fakta dan data Kebenaran Permannya Allah bekerja Untuk kita Oleh karena itu Motto kekristianan Begini Rumusnya begini Bapak Sudara mungkin sudah pernah mendengarkan ini Tapi saya ulangi kembali Keluarga ku Melakukan Perbuatan baik Bukan Supaya Memperoleh hidup yang kekal Atau keselamatan Tolong ya Jangan Menjiplak Konsep Keyakinan lain Di luar kekristianan Aku Berbuat baik Bukan Supaya aku diselamatkan Tapi Sebaliknya Aku Berbuat baik Karena Aku sudah Diselamatkan Itu Prinsip Mendasa Dalam kekristianan Kita Berbuat baik Karena Kita sudah Diselamatkan Tidak mungkin Kita Berkata Punya Iman yang benar Iman yang bertukuh Iman yang dinamis Kalau Iman kita Hanya di Omongan Perkataan Pembicaraan Saja Itu sebabnya Antara kita Roma dengan Yakobus Tidak bertolak belakang Roma berkata Melalui Rasul Paulus Kita Diselamatkan Hanya oleh Iman kepada Kristus Tapi Yakobus Berkata Iman tanpa Perbuatan Pada akhirnya Kosong dan mati Artinya Orang sering Berkata kok Paulus dengan Yakobus bertolak belakang Tidak Roma Dalam hal ini Paulus berkata Kita diselamatkan Bukan karena Perbuatan baik Tapi oleh karena Iman kepada Karya Pribadi Dan Puasa Nama Yesus Tapi kita Yakobus Menegaskan Kalau Saudara dan saya Punya Iman yang benar Pasti Terbukti Iman yang benar Melalui Perbuatan Perbuatan yang benar Kalau Seorang Mengaku Kristian Perbuatannya Selalu bertolak belakang Dengan Apa yang Tuhan kehendaki Patut Disangsikan Patut Dipertanyakan Patut Diragukan Iman orang itu Kenapa Kalau sunara dan saya Keluargamu Keluargaku Punya Iman yang benar Iman yang bertumbuh Iman yang dewasa Iman yang menyelamatkan Maka Iman itu Pasti Ditunjukkan Dibuktikan Dengan Perbuatan Perbuatan yang benar Bukan Perbuatan yang benar Itu yang menyelamatkan Tidak Iman yang menyelamatkan Itu membuktikan Perbuatan yang benar Itu membuktikan Bahwa kita Memiliki Iman yang menyelamatkan Atau iman yang benar Amin Yang kedua Berjalan terlalu malam Karena Kita ini Buatan Allah Diciptakan Dalam Kristus Yesus Perhatikan baik Ke sini Karena Kita ini Buatan Allah Buatan Cetakan Bentukan Jadi Bapak Ibu Selara dengarkan baik Ketika Selara dan saya Telah percaya Benda Iman Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat Secara status Kita sudah menjadi orang-orang kudus Orang-orang benar Karena kita telah Dibenarkan Didamaikan Diampuni Berikan Relasi Hubungan kita dengan Tuhan Dengan Bapak Ibu Tapi jangan lupa Secara Watak Sifat Karakter Ketika Sudara dan saya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat Masih ada yang perlu Diburnikan Diubahkan Diburnikan Disempurnakan Dari diri kita Jadi Kita ini Buatan Allah Cetakan Allah Bentukan Allah Artinya Ketika Sudara dan saya percaya dengan Yesus sebagai Tuhan Tuhan Juru Selamat Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Berhenti Tidak boleh Stagnan Mengalami Kemacetan Apalagi Kemunduran Tidak bisa Kalau dalam bahasa teologi Kata-kata ini disebut Buatan Allah Cetakan Allah Bentukan Allah Godokan Allah Konteks teologi disebut dengan istilah Pengudusan Pengudusan itu Penyucian Pengurnian Disinilah letak Dimana kita mulai belajar Step by step Langkah demi langkah Mempraktikan Melakukan Mengerjakan Terima Satu orang Membacakan Ini menjadi tema Natal Tahun 2021 Desember Baca 1 Petrus 1 ayat 22 Ayo dengan cepat 1 Petrus 1 ayat 22 Ini tema Natal tahun lalu Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketatan kepada kebenaran Udah Karena kamu telah Menyucikan Memudusan dirimu Oleh Ketaatan Kepada kebenaran Perhatikan baik Kita ini Makin suci Makin kudus Makin dewasa Watak sifat karakter kita Makin menjadi serupa seperti Kristus Ketika saudara dan saya Mulai belajar Step by step Langkah demi langkah Dari hal-hal kecil Mulai belajar Mempraktekkan firman Bapak ibu saudara dengarkan baik pada saat ini Boleh gak kita berdoa Ya Bapak Buatlah aku bertumbuh Boleh gak? Boleh gak? Ya Bapak Buatlah aku makin dewasa Makin bertumbuh Makin ari Makin bijaksana Makin berkhidmat Boleh gak? Boleh gak? Tapi apakah Doa-doa kita ini Didukung Disupport dengan Kerelaan Kehendak Yang diserahkan Apakah didukung? Dengarkan baik Doa yang bagus Aku rindu bertumbuh Aku rindu dewasa Aku rindu lebih dalam Mencintai Tuhan Kalau tidak diberingi dengan Belajar memperhatikan firman Doamu menjadi doa yang kosong Dan hampa Naga maksudnya? Enggak Naga maksudnya nih? Enggak Sudara dikasih Tuhan Jadi Jangan berpikir begini Simsalamim Kenapa? Kun paya kun gitu Bukan Kerohanian yang terbentuk Kerohanian yang makin dewasa Tidak bisa dilepaskan Dari Ketundukan Ketaatan Pengabdian Kepada Tuhan Lewat Melakukan Mengerjakan Dan Berjalan Dalam kebenarannya Naga maksudnya? Jadi Bapak Ibu sudah harap Mari coba kita berpikir dengan cernih Orang-orang mengaku Kristen Tapi hidupnya tidak berubah Sama seperti lalu karismatik Tuhan Yesus tidak berubah Saya juga tidak berubah Jangan dong Jangan Jangan Tuhan Yesus tidak berubah Baik kasih kuasa penyertaan Kebaikan perlindungan Pertolongan berkatnya tidak berubah bagi kita Tapi kita harus terus Berubah Dan diubahkan Seperti Rasul Paulus berkata kepada Jemaat Korintus Meskipun Manusia lahirnya kami Manusia tubuh Jasmani kami Semakin Merosot Semakin Keriput Semakin tua Gigi sudah mulai Ompong Telinga pendengar mulai Berkurang Wajah mulai Keriput Tapi Manusia Batinia kami Manusia spiritualitas kami Manusia rohania kami Semakin diperbaharui Dari sehari Ke sehari Makanya Roma di 8 29 berkata Allah membentuk kita Allah membentuk Watak kita Dan Kita Makin menjadi Seperti Yesus Kristus Atau Menjadi serupa Dengan Gambaran Anaknya Diperbaharui Kapan Berapa lama Kita diperbaharui Berapa lama Kita diperbaharui Sepanjang Kita hidup Selama Hayat di kandung badan Saya pernah Udah kasih contoh ini ya Salah seorang Sahabat dari Pemurni logam Seorang pendeta Dia datang Mengunjungi sahabatnya Yang seorang kaya Pemurni Logam Mulia Dengarkan baik kalimat ini Ketika dia datang Ke tempat Perusahaannya Dia dibawa oleh sahabatnya Yang kaya raya ini Pemurni logam ini Untuk terjun langsung Dengan peralatan yang lengkap Karena kepanasannya sangat tinggi Untuk memantau Dari jarak beberapa Berapa jarak begitu Melihat bagaimana Memurnikan logam Mulia Emas Saudara dikasih Tuhan Pendeta ini Bertanya Kepada sahabatnya Yang punya Perusahaan Pemurni logam Kapan berhenti Ini Emas dimurnikan Dengarkan baik Ini pertanyaan dari pendeta Kapan berhenti Logam ini Atau emas ini dimurnikan Dengan tingkat kepanasan Sampai lebih dari seribu derajat Kapan berhenti Apa jawaban dari Sahabatnya Pengusaha ini Pak Pendeta Pemurnian Emas ini Distop Dihentikan Hanya dengan satu tata-tata Ketika saya Mencoba untuk melihat Kesana Dengan peralatan yang canggih tentunya Karena panasnya kan tinggi Ketika saya sudah melihat Kan kalau Emas itu dimurnikan kan Jadi cair Ya kan Bener ya Jadi meleleh ya kan Meleleh Jadi seperti air Ya kan Ya kan Kapan berhenti Maka Pemurnian logam ini pun Sahabatnya berkata Ketika saya Sudah bisa melihat Wajah saya Dengan jelas Dan terang Menerang Di cairan Dari emas Yang Dimurnikan Nah kan maksudnya Pemurnian Logam mulia Emas itu Dihentikan Ketika wajahnya Terlihat dengan jelas Memantul Memantul gitu kan Sama seperti kita Kalau melihat air yang bening Kelihatan wajah kita kan Kelihatan gitu Seperti itu juga Dengan pemurnian logam Dihentikan pemurnian logam Ketika sudah bening Wajah kita Di Logam Yang berupa cairan itu Di emas yang berupa cairan itu Artinya Kapan kita berhenti Di proses oleh Tuhan Kan pemurnian itu Memproses Kapan kita stop Berhenti di proses oleh Tuhan Jawabannya Ketika Wajah Kristus Sifat Kristus Wajah Kristus Kelakuan Kristus Sudah menonjol Real Nyata Dalam kehidupan kita Kalau belum Tuhan akan terus Menggolong kita Tuhan akan terus Mendiri kita Kenapa Anakku yang kukasihi Kutegor dan kuhajar Supaya mereka Mendapatkan bagian Dalam Kegudusanku Artinya Mencerminkan Kemuliaanku Mencerminkan Sifat Wakat karakterku Maka Ujian itu pun Berhenti Sampai kapan Saya pikir Selama kita hidup Kita belum bisa Menjadi Sarofa Seperti Kristus Tapi mari kita Terus disempurnakan Dipulihkan Diubahkan Disucikan Dan dimurnikan Dengan cara apa Izinkanlah Pertama tadi Allah bekerja Untuk kita Menyelamatkan kita Yang kedua Allah bekerja Di dalam kita Menguduskan kita Menggodoh kita Memulihkan kita Menyempurnakan kita Sifat Watak Karakter Yang masih Bercokol Bercampur Bau Di dalam tubuh Kita ini Mari kita Serahkan Hal-hal Yang tidak Baik Sehingga Yang tinggal Tersisa Dalam diri kita Adalah Karakter Dari Buah Kasih Dari Buah Roh Cercaya Kasih Sukacita Kasih Sukacita Damai Sejahtera Kesabaran Kemurahan Buah Roh itu Ada berapa Satu Buah Roh Tapi Rasanya Ada Sembilan Kan Firman Tuhan Berkata Tetapi Buah Roh Benar Bukan Tetapi Buah Roh Tunggal Buah Roh Sembilan Hal itu Harus Mawa Kehidupan Kita Yang terakhir Apa yang terakhir Sini Karena Kita ini Buatan Allah Diciptakan Dalam Kristus Untuk Apa Melakukan Pekerjaan Baik Yang Dipersiapkan Allah Sebelumnya Ia Mau Supaya Kita Hidup Di Dalamnya Hidup Di Dalam Apa Hidup Di Dalam Pekerjaan Baik Jadi Dengarkan Baik Apa Pekerjaan Baik Ini Dinikmati Oleh Diri Sendiri Atau Dinikmati Orang Lain Kita Melakukan Pekerjaan Baik Ini Sebenarnya Yang Inti Disini Fokus Apa Supaya Hidup Kita Menjadi Berkat Bagi Orang Lain Kan Saya Lakukan Pekerjaan Baik Kan Saya Lakukan Tindakan Kasih Berarti Tindakan Kasih Memang Tidak Mungkin Menutup Diri Untuk Kita Diberkati Dengan Memberkati Kita Diberkati Ya kan Tapi Ketika Ketika Kita Melakukan Pekerjaan Baik Supaya Dunia Melihat Lewat Perbuatan Kita Nama Tuhan Ditinggikan Dan Dimuliakan Jadi Bapak Ibu Sudara Jangan Pernah Berpikir Cukup Aku Diselamatkan Salah Jangan Pernah Berpikir Cukup Aku Diselamatkan Dan Allah Memproses Hidupku Cukup Tidak Bisa Tapi Allah Mau Bagi Kita Allah Bekerja Pertama Tadi Apa Allah Bekerja Untuk Kita Yang Kedua Allah Bekerja Di Dalam Kita Yang Ketiga Allah Bekerja Melalui Kita Ya kan Untuk Melakukan Pekerjaan Baik Dengarkan Baik Ia Mau Supaya Kita Di Dalamnya Jadi Bapak Ibu Sudara Sebelum Kita Percaya Allah Sudah Menyiapkan Hal Yang Harus Kita Lakukan Melakukan Pekerjaan Baik Hidup Kita Bermanfaat Menjadi Berkat Berguna Bagi Orang Orang Lain Sebelumnya Allah Sudah Sampai Sebelumnya Itu Jadi Kalau Ada Orang Kristen Tidak Hidup Di Dalam Pekerjaan Baik Tapi Hanya Hidup Di Dalam Kejahatan Maka Itu Sesuatu Yang Salah Karena Apa Kalau Allah Sudah Bekerja Untuk Kita Menyelamatkan Kita Kalau Allah Sudah Bekerja Di Dalam Kita Menguduskan Memproses Si Pekuatan Karakter Kita Maka Otomatis Yang Ketiga Allah Akan Bekerja Melalui Kita Sehingga Hidup Kita Menjadi Berkat Bagi Orang Orang Lain Di Sekitar Kita Amen Kita Berdoa Terima Kasih Tuhan Untuk Firman Yang Telah Kami Baca Renungkan Dan Sampaikan Baik Kepada Keluarga Hambamu Disini Maupun Kepada Bapak Dimanapun Berada Tolong Kami Tuhan Supaya Kami Tidak Egois Dalam Hidup Ini Ternyata Ada Pekerjaan Lengkap Dalam Kehidupan Kekristian Yang Lengkap Yang Dikerjakan Oleh Allah Sedemikian Rupa Sedemikian Indah Dalam Kehidupan Kami Kami Bangga Bersyukur Berterima Kasih Engkau Allah Bekerja Untuk Kami Menebus Menyelamatkan Kami Karena Kasih Karunia Kami Selamatkan Oleh Iman Itu Adalah Mutlak Pemberian Allah Bukan Hasil Usaha Kami Bukan Hasil Pekerjaan Kami Oleh Karena Tidak Boleh Kami Menyembongkan Diri Bermegah Memegahkan Diri Kami Tidak Boleh Berkata Karena Kekudusan Kesalahan Kesempurnaan Kami Maka Sorgah Hidup Kekal Keselamatan Diberikan Kepada Kami Tapi Karena Kasih Karuniam Karena Grace Karena Anugerah Kami Diselamatkan Terima Kasih Allah Bapak Dimana Kau Telah Berkenan Bekerja Di Dalam Kristus Yang Telah Relam Mati Di Kayu Sarip Yang Beberapa Hari Yang Lalu Kau Meringati Bersama Dalam Jumat Abun Bahkan Telah Bangkit Dari Antara Orang Mati Mengalahkan Baut Terima Kasih Pula Engkau Tuhan Yang Telah Mendegus Menyelamatkan Kami Berkenan Bekerja Di Dalam Hidup Kami Memproses Menggodok Memulihkan Memuduskan Menyempurnakan Hidup Kami Sehingga Memiliki Sifat Waktar Karakter Yang Selaras Sesuai Dengan Kehidupan Bapak Di Dalam Kristus Terima Kasih Bapak Engkau Bekerja Melalui Kami Untuk Menjadi Berkat Menjadi Kesaksian Menjadi Contoh Menjadi Tidak Iman Dimana Bantuan Tempatkan Kami Berada Tolong Tegukan Kuatkan Kami Dalam Menjalani Kehidupan Kekristian Yang Lengkap Ini Allah Bekerja Untuk Kami Allah Bekerja Di Dalam Kami Allah Bekerja Melalui Kami Biarlah Ketiga Hal Ini Menjadi Sesuatu Yang Untuk Lengkap Komplit Kami Rasakan Kami Hayati Kami Hidupi Kami Alami Dalam Kehidupan Kami Sebagai Orang Orang Kristen Hanya Dengan Demikian Kami Akan Dibawa Dalam Tingkat Pengenalan Yang Makin Indah Makin Bertumbuh Makin Dewasa Makin Luar Biasa Dalam Tuhan Ini Diri Dalam Hidup Kami Tuhan Kami Bersyukur Dimana Allah Bekerja Untuk Kami Kami Bersyukur Lewat Kerelaan Kami Lewat Kehendak Yang Kami Serahkan Ketudukan Kita Atkan Kami Pemurnian Pemulusan Penyempurnaan Terjadi Dalam Hidup Kami Sehingga Kami Disempurnakan Menjadi Seluruh Seperti Kristus Kami Bersyukur Tuhan Memberikan Kami Kesempatan Untuk Menjadi Mitra Kerjamu Menjadi Saluran Berkat Bahkan Menjadi Alat Dimana Engkau Bekerja Melalui Kami Dalam Segenap Hidup Kami Tegukan Kuatkan Kami Dalam Panggilan Tuhan Percayakan Kami Boleh Menjadi Garang Terang Saksi Kristus Terima Kasih Tuhan Tuh Firman Ruh Kudus Keranya Menanamkan Dalam Hatikan Semua Tidak Luput Seorang Di antara Kami Menyaksikan Mendengarkan Menjadi Firman Yang Meneguhkan Mengubarkan Menguatkan Bahkan Menjegarkan Ruhani Kami Terima Kasih Bapak Siapapun Yang Menyaksikan Mendengarkan Termasuk Kami Keluarga Hambang Bapak Ibu Saudara Dimanapun Berada Yang Berkenan Menuangkan Waktu Menyaksikan Mendengarkan Bahkan Yang Akan Menyaksikan Kemudian Tuhan Berkati Mereka Dalam Rumah Tangga Usaha Pekerjaan Mereka Suami Istri Anak Mereka Keluarga Besar Mereka Bahkan Apapun Menjadi Beban Pergumulan Harapan Doa Keribuan Mereka Kami Berdoa Dengan Sepakat Dan Sehati Di Dalam Nama Yesus Nyatakan Ujizat Kuasa Bukakan Jalan Yang Terbaik Menjaga Melidiki Kami Dengan Sempurna Terpujilah Bapak Yang Semu Baik Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat Kami Berdoa Dan Bersyukur Kepada Bapak Di Sorga Haleluya Sama-sama Kita Amin Amin Puji Tuhan Oke Bapak Ibu Saudara Sekian Pujian Penyembahan Ibadah Kita Saat Ini Sekian Permantuan Dan Dua Telah Kita Naikkan Sebu Perkenan Bergabung Dengan Kami Sekalipun Sudah Jam 10 Lebih Terima Kasih Atas Perkenan Bergabung Kita Dikuatkan Melalui Menikmati Hadirat Tuhan Melalui Firman Tuhan Dan Doa Yang Telah Kita Naikkan Sungguh Kita Yakin Tuhan Mendengarkan Dan Memberi Yang Terbaik Kepada Kita Oke Sekian Pertemuan Kita Saat Ini Sampai Bertemu Di Kesempatan Live Berikutnya Tuhan Isu Berkati Salam Untuk Keluarga Selamat Menikmati Istirahat Tuhan Isu Berkati Dadah Dadah Kita Kulus Ya Dadah